Mahkamah Agung Mahkamah Agung Mahkamah Agung mengusulkan calon hakim yang telah lulus pendidikan calon hakim kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim. Peraturan pengangkatan hakim membutuhkan dasar hukum yang berbeda, dikarenakan ada perubahan status bagi hakim yang semula berstatus pegawai negeri sipil, berubah jadi pejabat negara. Karena itu perlu adanya masukan dari Presiden dalam proses pengangkatan hakim. Sebenarnya untuk mematangkan kembali rancangan perpres yang telah kita susun pada awal tahun 2022. Tetapi karena ada perkembangan-perkembangan yang baru seperti misalnya masuknya hakim pajak pada kekuasaan Mahkamah Agung, maka perlu ada pembahasan kembali lagi. Di sini perlu pematangan perpres ini supaya pengadaan hakim itu dilakukan secara teratur setiap tahun supaya terjaga regenerasi dari hakim. Data dari Mahkamah Agung jumlah hakim pada tiga lingkungan peradilan sebanyak 4.224 orang. Sementara hasil rekrutmen tahun 2021 hanya 1.531 orang yang diproyeksikan menjadi hakim. Artinya masih ada kekurangan hakim sebanyak 2.693 orang. Menyampaikan selamat hari raya, Ibu Fitri.